Selamat pagi dan selamat hari minggu untukmu semua. Mari kita mengawali renungan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Kuasa dan Maha Gekal, Singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi kami, supaya kami siap lahir batin untuk melaksanakan kehendakmu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jaga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian, yang terkasih dalam Tuhan. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-32. Bacaan-bacaan suci hari ini, mengajak kita untuk berjaga-jaga. Kita mengenal istilah ini, Utsementes faceris itametes. Seperti engkau buat pada waktu menabur, demikian engkau akan menuainya. Inilah sebuah pepatah latin yang melekat dengan prinsip populer ini, tabur dan tuai. Ada tiga kearifan lokal yang bisa kita renungkan bersama seturut Injil Matius hari ini. Pertama, ingat dan mawas diri. Kita semua tahu bahwa persediaan minyak itu mutlak penting supaya pelita tetap dapat menyala. Tetapi, kadang kita lalai, malas dan terlena. Kita mudah larut dan hanyut pada arus dunia ini sehingga kurang sadar dan mawas diri. Kedua, hidup itu mesti memiliki terang. Tuhan mengundang kita semua supaya tetap memiliki terang dalam hidup, supaya bisa menjadi terang bagi orang lain. Itulah sebabnya kita harus memiliki persediaan minyak rohani lewat hidup doa, olah rohani, devosi, ekaristi, dan pelbagai perbuatan baik lainnya. Tiga, syukurilah semua perbuatan baik Tuhan. Kita diajak bersikap rendah hati. Janganlah pernah melupakan semua pemberian dari Tuhan. Tetapi, syukurilah semua pemberian baik Tuhan. Pemberian Tuhan itu baik adanya, entah itu anugerah maupun cobaan, karena selalu ada makna di setiap peristiwa hidup itu. Tuhan Yesus, bantulah kami senantiasa setia dan berjaga-jaga, menanti kedatanganmu yang penuh damai dan sukacita. Amin. Tuhan bersamamu, semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang. Terima kasih.